Kapal Republik Indonesia, Harimau 607, Museum Purnabakti Bertiwi, Jakarta Timur Perjuangan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan irian barat dari kekuasaan Belanda melalui jalur diplomasi mengalami jalan buntu sehingga memaksa pemerintah Republik Indonesia untuk menempuh jalan konfrontasi agar secepatnya wilayah irian barat kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia Tekad untuk merebut bagian dari tanah air Indonesia tersebut dikumadangkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno melalui Tri Komando Rakyat atau Tri Kora pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakarta dan yang berbunyi 1. Bubarkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda 2. Kibarkan sang merah putih di irian barat tanah air Indonesia 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan kesatuan tanah air dan bangsa Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 1961 Rapat Gabungan Dewan Pertahanan Nasional dengan Kepala Staff Gabungan dan Komando Tertinggi Irian Barat memutuskan Pertama, membentuk Provinsi Irian Barat yang dimimpin oleh seorang Gubernur Putra Daerah Yang kedua, membentuk Komando Mandala yang langsung memimpin Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dengan misi merebut Irian Barat Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengangkat Mayor Jendral Soeharto Sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat Yang membawahi Komando Angkatan Darat Mandala Komando Angkatan Laut Mandala Komando Angkatan Udara Mandala Komando Pertahanan Udara Gabungan Mandala Dan Komando Pasukan Gabungan Mandala Yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Untuk tujuan perjuangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembenahan kekuatan angkatan perang Termasuk kekuatan jajaran angkatan laut Salah satu pengadaan yang signifikan adalah pembelian kapal cepat Torpedo Butakhir kelas Jaguar Buatan Lursen Bremen Vegesak Cerman Barat Indonesia membeli delapan buah dan salah satunya adalah KRI Harimau Yang mulai bergabung ke jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1960 Dan kapal perang sejenis lainnya adalah KRI Macan Tutul KRI Serigala KRI Ayak KRI Anoa KRI Macan Kumbang KRI Beruang Dan KRI Zinga Sebagai pengawal samudera untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia KRI Harimau telah melaksanakan berbagai operasi dan antara lain adalah Mengawal Panglima Komando Mandala Maijen Soeharto Dalam inspeksi kesiapan operasi pembebasan Irian Barat di Teluk Pelek Kedua Tanggal 9 Januari 1962 KRI Harimau Di bawah Komandan Mayor Laut P. Samuel Muda bersama KRI Macan Tutul KRI Singa Dan KRI Macan Kumbang Melaksanakan operasi infiltrasi Untuk menyelundumkan pasukan ke Pantai Merah Kaimana Irian Barat Yang masih dikuasai Belanda Dan mereka bergabung dalam Satuan Tugas Khusus 9 Atau STC 9 Di bawah Komandan Kolonen Laut P. Sutomo Yang pada operasi tersebut berada di KRI Harimau Sebagai kapal pimpinan Pada operasi infiltrasi ini Juga ikut serta Deputi 1 Operasi Kasal Komodor Jusapat Sudarso Dan berada di KRI Macan Tutul Pada tanggal 15 Januari 1962 Saat konvoy STC 9 melintas di sekitar Laut Arahuru Keberadaannya diketahui oleh pesawat patroli Belanda Jenis Neptune Yang kemudian melaporkannya ke kapal perang Belanda Yang sedang berpatroli Yaitu HR MS Everston Dan HR MS Kortenaya Dalam pertempuan tersebut Komodor Jusapat Sudarso UGUR Bersama para perjuang lainnya Sementara itu KRI Harimau Selamat Dan keberadaan KRI Harimau Sekarang berada di Museum Purna Bakti Bertiwi Sebagai Monumen KRI Harimau 607 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.